Oke kita mulai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hari ini kita akan bahas mengenai data warehouse untuk matahak mulia data bis 2 ya ini nanti di untuk data mining ini nanti ya di session 11 ya nah ini akan kita bahas yaitu data warehouse ya data mat dan lab ya seperti kita ketahui bahwa data warehouse ini bagian dari database ya yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu ya ini yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber daya atau sumber data eksternal ya di sini nah sehingga menjadi perhatian penting ya untuk diolah ya untuk dikelola sehingga menjadi sebuah keputusan ya bagi perusahaan disini ya dalam rangka pengambilan keputusan ya ini nah data warehouse ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ya jadi bukan untuk melaksanakan proses transaksi ya yang dilakukan tiap hari atau tiap detik nah disini ada apa data data warehouse di meruputi extraction ya transportation transformation loading online analytical processing ya layak oleh terus juga ada klien analisis tool ya dan aplikasi lainnya mengatur proses pengumpulan data ya ini untuk mengirimkan ke bisnis user ya contohnya disini adalah data penjualan pada suatu perusahaan dengan data warehouse mereka dapat menjawab pertanyaan siapkah ya disini customer yang terbesar pada akhir tahun ya maka ini atau pada tiga tahun waduh atau pada lima bulan yang jadi dia mengambil data ya dari data-data yang sebelumnya ya sampai dengan tahunan ya disini nah disini ada data warehouse ya VSO LTP ya online transaction processing ya kalau data warehouse ya di sini kita lihat multidimensional ya multidimensional data struktur ya kalau yang kompleks data struktur ini ini dia hanya berisi view many normalize dbms ya kalau dari sisi index dia many ya banyak terus dari sisi join many di sum ya duplicate data dia normalize ya dbms dari sisi derivate dan data dbms dari sisi derivate jadi salah satu perbedaan utama dengan data warehouse ya ini adalah tidak terlalu sama ya dalam bentuk normal ketiga ya disini udah data warehouse ini dan data OLTP ini ya dia workload diartanya data warehouse itu didesain untuk menampung query ya dalam jumlah yang besar ya dengan OLTP hanya mendukung operasi tertentu ya terbatas nah datanya dia buka apa merupakan data modification kalau dari sisi data modification dia data warehouse dia di update dia secara regular jadi setiap minggu atau setiap hari ini ya menggunakan teknik modifikasi data sehingga user tidak secara langsung mengambil data warehouse ya nah sedangkan OLTP ini dia user melakukan proses update data ya secara rutin langsung nah skema desain ya kalau data warehouse itu biasanya ternormalisasi dia secara sebagian bahkan dalam keadaan tidak ternormalisasi ya sedangkan OLTP ini ternormalisasi jadi penuh untuk artinya dia ternormalisasi penuh untuk mendekatkan proses update, instant, delete ya ini nah tipikalnya dari data warehouse ini adalah kalau kita lihat tipikal operasinya dia menjalankan query untuk memproses banyak baris bisa ratusan bahkan miliaran nah contohnya total penjualan semua customer pada akhir tahun sedangkan OLTP dia hanya mencari data order untuk customer tertentu ya nah sedangkan dan historical datanya ya data warehouse ini dia menyimpan data selama beberapa bulan bahkan sampai tahunan ya puluhan tahun nah hal ini untuk mendukung proses historical analisis ya nah OLTP ini menyimpan data hanya beberapa minggu atau beberapa bulan ya nah ini kita bisa lihat disini ada data source ya terus operasionalnya ya melalui flat file ya ada metadata ya summary data raw data ya lalu user ini nanti di analisis ya lalu di analisis lalu 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 melakukan reporting lalu lalu melakukan reporting lalu lalu lakukan mining disini ya nah ini juga sama ya arstetur data warehouse menggunakan staking area ya ini ada data source disini ya terus ada staking area nya nah ini ya lalu user di analisis di report lalu mining disini ya ya terus arsitektur data yang lain disini kalau kita lihat ya arsitektur data warehouse menggunakan staging area dan datamount ya kalau kita lihat di sini datamount merupakan subset dari data resource ya yang merisanya yang biasanya berorientasi untuk suatu tujuan spesifik atau subjek nyata yang distribusikan ya pendukung keputusan bisnis ya nah ini ada data source-nya ya setting area-nya ini data warehouse ini datamountnya ya datamount purchasing sales inventory ya ini nah sumber data untuk data warehouse itu dari data operasional dalam organisasi ya misalkan basis data pelanggan ya terus produk dan sumber eksternalnya diperoleh dari internet ya basis data komersial basis data pemasok atau pelanggan berbagai data yang berasal dari super ini digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan ya dalam basis data tersendiri nih nah selanjutnya untuk perangkat tunang OLAB ya dan data mining ya ini dapat digunakan untuk memakai untuk mengakses data warehouse ya ini prinsip dari data warehouse ya ini ada manager-manajer data warehouse ya terus ini sumber datanya ya sumber data internal bisa dari sumber data operasional bisa sumber dari data eksternal sini ya terus juga hasil dari data warehouse ini ya dari data warehouse ini nanti bisa digunakan oleh perangkat IIS ini ya perangkat perlaporan perlaporan atau perangkat pengembangan aplikasi ya bisa gunakan OLAB atau data mining ya ini sifat dari data warehouse dia multidimensional ya yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris kita lihat disini ya ada banyak disini kolom ini barisnya ada banyak kolom disini ya kalau kita lihat disini ada berapa nih ya berapa kolom 1 2 3 4 ya 4 kolom 3 baris ya nih kita lihat disini produk 1 produk 2 produk 3 ya ini misalkan masuk di Jawa Tengah ya Jawa Tengah ya ini untuk 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun ya ini nah ini multidimensional ya jadi berdasarkan susunan data seperti itu amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan berapa berapa kan berapa kan jumlah produk 1 terjual di Jawa Tengah pada tahun ke-3 nah di kontek lihat ya dia produk Jawa Tengah produk produk ke-1 ya ini nah ini produk 1 ya di Jawa Tengah nah ini kan ada disini dia multidimensional ya oke nah ini secara lebih detailnya ya ini multidimensional database ya nah ini ada berapa nih ya tiga kolom ya tiga kolom ya satu dua tiga nah disini ada berapa baris ya sini empat ya satu dua tiga empat ya sehingga untuk mengetahui sales ya untuk wilayah West ya wilayah 100 Fransisco ya untuk selesnya pada di West ya di sini ya tadi kaitannya dengan tahun bulan ya terus di wilayah San Francisco misalnya nah ini ini juga sama ya multidimensional ya kaitan dengan profit ya berapa profit TV ya dari produk sales ya ya ini untuk profitnya total expan nya berapa ya terus dia dari sesi aktual budgetnya wadi ya oke ya data warehouse ini dapat dibangun sendiri dengan menggunakan perangkat pengembangan aplikasi ataupun dengan menggunakan perangkat luar khusus ya yang ditujukan saya yang ditujukan untuk menggunakan menggunakan pengguna hal ini ya sekarang ini banyak menggunakan Anaconda ya Anaconda dari Python ya di sini ada beberapa contoh aparat-aparat yang digunakan untuk administrasi penyambi data warehouse ya HP intelijen homework ya terus source point ya bisa juga menggunakan Anaconda navigator ya terus ada modul-modulnya nanti disitu ya dan ini orang ketujuk membangun data warehouse ya di sini pertama ya kita menentukan misi dan sasarannya ya terus kedua mengidentifikasi data dari basis datanya dari sumber lain atau dari data yang lain ya terus menentukan item-item data dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data setelah itu baru kita rancang basis datanya untuk data warehouse untuk membangun dibiarkan dalam mengarsip data lama sehingga ruang penyimpanan tidak menjadi terlalu besar agar penggilan keputusan tidak menjadi terlalu lambat ya di sini terus juga disini menarik data produksi terus meletakkan ke basis data milik data warehouse ya ini nah ini ada datamarkt datamarkt ini data warehouse yang mendukung keputusan yang kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis ya karakteristiknya dia membedakan datamarkt dan data warehouse ini di sini adalah datamarkt ini memfokuskan pada kebutuhan pemakai ya yang terkait dengan suatu departemen atau fungsi bisnis nah sedangkan sini datamarkt biasanya tidak mengandung komprasional yang rinci pada data warehouse dan datamarkt ini hanya mendukung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse ya dan datamarkt lebih mudah dipahami dan tidak ada di navigasi ya jadi cukupnya lebih kecil disini contoh software dari datamarkt bisa smartmart dari IBM bisa visual warehouse dari IBM dan powermart ya sedangkan OLEP online analytical processing ini ada suatu jenis pemprosesan yang memanipulasi atau menganalisis data bervolumen besar ya dari berbagai perspektif data multidimensi ya OLEP tersebut analisis data multidimensi ya jadi tekniknya ini menggunakan OLEP untuk mengolah data warehouse salah satu tekniknya adalah menggunakan OLEP online analytical processing ya nah data multidimensi ini adalah data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi atau atribut ukuran ya contoh atribut dimensi adalah nama barang nama warna barang sedangkan contoh atribut ukuran jumlah barang ya ini tadi contoh OLEP database ya contoh OLEP untuk dua dimensi ya contoh data untuk dua dimensi kita lihat di sini ya teriwulan keberapa di daerah kotanya kudus ya ada berapa ya ya nah kemampuan OLEP ini berkaitan dengan konsulidasi ya melibatkan pengelompokan data sebagai contoh-contoh kantor cabang sehingga dapat dikelompokkan menurut kota atau bahkan provinsi nah transaksi penjualan dapat ditinjau menurut tahun triwulan bulan dan sebagainya nah ini kendala istilahnya roll up ya di gunakan untuk menyatakan konsolidasi ya ada yang namanya istilah drill drop drill drop ini kaitannya dengan suatu bentuk yang merupakan kebalikan dari konsolidasi ya nah ini yang memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang kecil ya nah ada slicing dan dicing atau dikenal dengan istilah pivoting ya nah ini menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang ya pivoting ya ini contoh tabel pivoting ya ini ada rasa ya rasa strawberry, bangga, tanas, terus totalnya berapa ya terus sirup, nah ini jenis sirupnya biasa rendah kalori ya nah ini angkanya ya nah ini kalau dikaitkan disini ya ada sirup biasa ya dengan rasa strawberry pendapatan ya ini lihat 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 biasa ya strawberry ya pendapatan nah dapatnya ini ya ini nah terus rasa biasa bangga ya dengan rasa biasa bangga ini ada 1.7.50 nah ini terus rasa rendah kalori ya misalnya rendah kalori ini rasa strawberry nah ini ini ya rendah kalori rasa strawberry nah ini pendapatannya nih 2.300.000 ya nah begitu seterusnya ya gitu nah ini hirarki dimensi untuk drill down ya dari tahun ya kita lihat disini ya tahun tribulan dan baru nanti bulan hari terus tanggalnya ya ini dari sisi hirarki waktu itu terus dari sisi hirarki lokasi ya di wilayah negara provinsi kota kecamatan ya ini ya wilayah seperti wilayah Asia Eropa Afrika ya Australia di negaranya ya di provinsinya ya di kota ya kecamatan banget nanti sampai ke lurahan ya ya nah software OLEP yang ada yang ada Express server dari ORACLE ada Powerply dari CACNOS software ada Metacube ya dari Icon Project Skybase ya ya itu sisi hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih